Welcome home, senang sekali berjumpa dengan adik-adik di rumah di Eagle Kids Online Service bersama dengan Kak Christine dan Kak Monik. Hmm, tapi Kak Christina sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sama-sama berdoa lebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata dan ikutin Kak Monik berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami siap mengikuti ibadah online. Online, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berdoa, amin. Kak Monik, gimana nih biar kita lebih seru lagi kita ajak adik-adik di rumah untuk bermain bersama dengan kita. Wow, pasti seru nih. Tentu. Kak Monik punya ide main games nih Kak. Apaan tuh Kak? Mereka main gamesnya gampang. Kita mencari benda di ruang tamu ini. Gampang kan? Gampang banget. Aku siap Kak. Kalau adik-adik di rumah, apakah kalian sudah siap mencari benda-benda yang ada di ruang tamu kita? Kalau adik-adik sudah siap, katakan Yes, I'm ready ya. Satu, dua, tiga. Yes, I'm ready. Kak Monik gak denger suaranya. Yuk kita sama-sama lebih seru lagi ya. Satu, dua, tiga. Yes, I'm ready. Sekarang gini Kak Kristina. Apakah Kak Kristina bisa menemukan barang yang pertama? Yaitu barangnya, bentuknya sih macam-macam. Bisa bulat, bisa kotak. Tapi biasanya dipakai untuk menusukan bunga. Tempat bunga berarti ya Kak ya? Hmm, benda apa ya itu? Hmm, huruf depannya nih. V. V, oke. Yuk, kita cari. Yuk, tegaknya. Satu, dua, tiga. Yeay, aku berhasil menemukannya. Adik-adik di rumah juga berhasil menemukannya kan? Sekarang kita lanjut ya Kak Monik. Benda yang kedua. Benda ini bentuknya kotak. Dan di dalamnya berisi lembaran tipis berwarna putih. Biasanya untuk mengelap wajah. Kakak percaya kalian pasti punya benda ini di rumah. Ayo adik-adik, kita ambil sama-sama ya bendanya. Dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Wuh, ini dia kotak tisu. Good job. Sekarang lanjut Kak, benda apa lagi ya Kak? Hmm, yang agak susah deh. Benda ini biasanya kalau pagi hari papa atau mama kakak itu membacanya. Dibaca ya berarti. Oke, sepertinya aku tahu. Oke, kita ambil sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ini dia. Papa dan mama aku biasanya membaca majalah. Wah, majalah? Iya. Kalau papa dan mamaku biasanya membaca koran. Sekarang yang terakhir ya, benda yang keempat. Adik-adik lebih semangat lagi ya mencari bendanya. Benda ini biasanya digantung di dinding. Benda ini berisi foto. Ayo adik-adik di rumah, kita mencarinya bersama-sama ya. Tampang gitu Kak Kristina. Satu, dua, tiga. Ini dia. Yeay, itu hasil. Kita menemukan figura. Figura, foto keluarga. Adik-adik, apakah kalian menyaksikan ibadah online ini bersama dengan papa dan mama kalian? Kalau iya, ayo ajak papa dan mama kalian untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan Haleluya. Are you ready? Satu, dua, tiga. Haleluya. Let's praise Jesus. Let's shout together. I love you Jesus. I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep Down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep Down, down Down, down Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart I love you I love you Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep Oh, oh Down, down Oh, yeah Deep down in my heart Talk about deep, deep Oh, oh Down, down Oh, yeah Deep down in my heart Deep down, deep Down, down Deep down in my heart Think about deep, deep Down, down Deep down in my heart Deep down Deep down in my heart One more Deep down in my heart Hallelujah Let's pray Jesus together Are you ready? Come on now Let's open up the booth Come on now And take a good long look And see God has given us all we need To be free It's about you It's about me It's about the truth that sets us free It's about L-O-V-E Love from the Father up above It's about hope It's about life It's about the love of Jesus Christ It's about everlasting Never failing Love Come on now Let's open up the booth Come on now And take a good long look And see God has given us all we need To be free It's about you It's about you It's about me It's about the truth that sets us free It's about L-O-V-E Love from the Father up above It's about hope It's about life It's about the love of Jesus Christ It's about everlasting It's about everlasting Never failing Never failing Love It's about everlasting Never failing It's about everlasting Never failing Love It's about everlasting Yuk kita kasih yang terbaik buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan Saya bisa tepuk tanganmu Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah otikinya, kasih Yesus dalamku Dalamnya, dalamnya lebih dari laut Lebarnya mengalami umi tingginya Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah otikinya, kasih Yesus dalamku Dalamnya, dalamnya lebih dari laut Lebarnya mengalami umi tingginya Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Dalamnya, dalamnya lebih dari laut Lebarnya mengalami umi tingginya Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Kasi, kasih Yesus dalamku Kasi Yesus dalamku Haleluya Haleluya Ya sama-sama kita mau memuji nama Tuhan Saya bisa tutup matamu Aku cinta Yesus Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku Dulu mencintai aku Aku cinta, aku cinta Yesus Sungguh Sungguh aku cinta Yesus Karena Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu Mencintai aku Haleluya Haleluya Mari semua kita bersungguh-sungguh lagi Buat menyembah Tuhan Oh haleluya Katakan haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Ya sama-sama kita pejamkan mata kita Angkat tanganmu Aku cinta Yesus Sungguh Sungguh aku cinta Yesus Karena Yesus Karena Yesus Sudah lebih dulu Mencintai aku Kucinta Kucinta Yesus Karena Yesus Sungguh Sungguh aku cinta Yesus Karena Yesus Sudah lebih dulu Mencintai aku Karena Yesus Karena Yesus Sudah lebih dulu Mencintai aku Sekali lagi katakan Karena Yesus Sudah lebih dulu Mencintai aku Wah kurang sedikit lagi nih Jangan sampai Papa Mama Tau tentang hadiah ini Bu Bu Lagi apa Bu Ayo ikut ibadah online Hari ini hari Minggu lho Hmm Nanti aja Mak Aku lagi malas nih Main HPnya nanti lagi Ayo ikut ibadah online Ayo Papa temani ibadah online ya Iya Tapi nanti aja ya Soalnya aku lagi mengejarkan sesuatu Sesuatu Kamu melakukan sesuatu apa Bu Ya sampai tidak mau ikut ibadah online Jadi aku mengejarkan Ini Wah Apa ini Wow Ini Hadiah buat Papa dan Mama Wah Terima kasih Bu Terima kasih Tapi ini hadiah untuk apa ya Bu Happy Valentine Dima Pa I love you Oh iya Hari ini hari Valentine ya Iya Karena hari kasih sayang Aku mau menunjukkan kasih dengan memberikan Papa dan Mama hadiah Wah Terima kasih ya Cepitnya cantik sekali Bu Bu terima kasih Kamu kok tahu permengusukan Papa Terima kasih Bu Kalau Bu Bu ingin hadiah apa? Kalau Bu Bu Pingin Pingin Adik Pa Ma Bu Bu pingin adik? Iya Kalau Bu Bu ingin adik Bu Bu harus banyak berdoa Dan minta kepada Tuhan Nanti Tuhan akan kasih tepat pada waktunya Oke Bu Bu sudah menunjukkan kasih Untuk seseorang yang paling penting dan berharga belum? Sudah ke Papa dan Mama Bukan untuk Papa dan Mama Tetapi untuk seseorang yang paling penting dan sayang dengan Bu Bu Seseorang yang paling penting Lebih dari Papa dan Mama Ya Yang mengasih aku Saudara Teman Adik-adik Apa kalian tahu siapa orangnya? Adik-adik mau tahu enggak? Kalau Bu Bu juga mau tahu Kita sama-sama dengarkan Kakak Eagle Kids ya Mau-mau Shalom Super Trooper Ya Kakak senang sekali ketemu kalian hari ini Di hari yang spesial Valentine's Day Selamat Valentine's Day untuk kalian ya Oke Yuk kita sekarang mau berdoa Tutup mata kalian sama-sama Yuk Tuhan Yesus Kami Berterima kasih untuk hari ini Tuhan Kami mau dengarkan firman-Mu Kami mau buka telinga kami Hati kami Untuk engkau Tuhan Berfirmanlah Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah tadi Kakak itu sedang bikin daftar Nah daftar isinya Nama-nama siapa-siapa yang mau Kakak kasih hadiah di hari yang spesial ini Ya Kakak tadi sudah tulis Papa mamanya kakak Oke sudah Istri Anak Itu terus Siapa lagi ya Oh ya temen-temen kantor Temen-temen yang lain Siapa lagi ya Aduh Kayaknya Ada seseorang Pribadi yang Penting sekali Aduh siapa ya Adik-adik tau gak Betul Tuhan Yesus Gak mulai melupakan Jangan lupakan Tuhan Yesus di hari yang penting ini Ya Kakak juga mau Kasih sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Nah Karena apa Karena Tuhan Yesus itu Sudah baik Bukan cuman buat kakak aja loh Buat kalian Tapi bukan cuman buat kalian juga Buat keluarga kita Ketika Tuhan Yesus itu ada di dalam keluarga kita Tuhan Yesus memberkati kita Berikan sukacita Damai sejahtera ada di dalam rumah kita Sukacita yang berlimpah Enak Makanya kalau kita itu Keluarga kita Cinta Tuhan Tuhan ada di dalam keluarga kita Keluarga kita itu rasanya menyenangkan gitu Ya kan Nah Yuk Coba Kalian sekarang ikuti gerakan kakak ya Kakak pimpin Me And my family Love God Sekali lagi ya Me And my family Love God Gitu Ya Nah Sekarang Apa ya yang mau kita kasih buat Tuhan Hmm Coba kita dengarkan cerita Alkitab Berikut ini Oke Cerita Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23 Daud memuji Tuhan Daud adalah anak yang paling kecil dalam keluarganya Kakak-kakaknya semua maju berperang dengan gagah berani Sedangkan Daud hanya disuruh ayahnya pergi ke Padang untuk menjaga dan mengembalakan domba-domba ayahnya Waktu Daud mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya ia tidak hanya berdiam diri saja Tapi Daud memuji Tuhan dengan kecapinya Semua orang senang mendengarkan permainan kecapi dan lagu bujian dari Daud Sehingga ketika suatu kali Raja Saul sedang sedih dan ada roh jahat dalam hatinya Maka pegawai-pegawainya mengatakan akan mencari seorang yang bisa bermain musik untuk mengusir roh jahat dalam diri Raja Saul Mereka memuji Daud yang suka memainkan kecapi di Padanggurun Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya Oh sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai Orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi Ya seorang palawan yang gagah berkasa Seorang prajurit yang pandai bicara Elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia Maka Raja Saul menyuruh mereka untuk memanggil Daud ke istana Dan setiap kali Raja Saul sedih dan ada roh jahat dalam hatinya Maka Daud segera bermain kecapi dan memuji Tuhan sehingga roh jahat itu pergi Raja Saul menjadi lega dan nyaman kembali Waktu orang Israel membawa tabut Allah yang diangkat para imam masuk ke dalam kota Yerusalem Mereka semua bersorak-sorai memuji Tuhan Dan menggunakan alat musik untuk memuji Tuhan sepanjang perjalanan Meskipun Daud adalah seorang raja Daud tidak mau diam saja Ia juga memuji Tuhan di depan tabut perjanjian itu Alkitab mencatat Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan Dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap Daud suka memuji dan menyembah Tuhan dalam hidupnya Kita bisa melihat lagu-lagu pujiannya dalam Kitab Masmur Ceritanya Daud itu suka sekali bersekutu dengan Tuhan Dia suka memuji nama Tuhan Dia suka menyembah Tuhan Dan dia itu lakukannya setiap hari Ya, adik-adik Jadi, bukan cuma hari ini Spesial 14 Februari Tapi, kita akan berikan kadu itu setiap hari Kadunya apa? Kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Selalu bersekutu dengan dia Itulah yang Tuhan itu inginkan Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan Ya, kalian bisa juga lakukan di rumah Bisa nyanyi sendiri Ya, kalian pasti tahu kan lagu-lagu Eagle Kids kan banyak Di ibadah online kita banyak Ya, kalau ketika kalian dengarkan tadi di ibadah online Ada lagu, apa aja Kalian bisa juga ikuti Dan ikutinya dengan baik Jangan lemes-lemesan Aduh, aku cuma mau dengerin kotba aja Aku nggak mau ujian dan penyembahan Aku duduk aja, aku atau aku sambil tidur-tiduran Jangan gitu Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan Itu adalah persembahan kita yang sebenarnya buat Tuhan Kita nggak bisa kasih, kirim Oh, beli coklat gitu kan Terus kirim pakai jasa pengiriman tulis Oh, kepada Tuhan Yesus di surga kirim Nggak bisa Persembahan kita yang terbaik Hadiah kita yang terbaik apa? Ketika kita selalu berada di dekat Tuhan Memuji dan menyembah Tuhan Yesus Tapi adik-adik Jangan cuma kalian aja lu sendirian Ajak papa mamanya Ajak adiknya kalau punya Atau punya, kalau kalian punya kakak Atau adik kalian Ajak juga mereka Kalau perlu, kalau punya Opa atau omah di rumah Boleh diajak Ayo, kita sama-sama kita memuji Tuhan Setiap hari Terus kita adakan apa? Mes buah keluarga Ya, bareng-bareng ayo kita sama-sama yuk Ya, papa mama Kalian boleh ajak Atau, biasanya nih biasanya Kalau masih anak-anak Kita yang malah diajak-ajak Ayo, masih perlu diingatkan Ayo ibadah online Jangan lupa, ibadah online gitu Ya, kalau kalian diingatkan ibadah online gimana? Oh males, oh gitu Ya, jangan Ketika kita beribadah Meskipun itu di rumah Tuhan itu tetap hadir Di tempat kita masing-masing Jadi, ketika kalian beribadah Ayo, ibadah sungguh-sungguh Ketika kita memuji Tuhan Uji Tuhan sungguh-sungguh Ya, terus setelah itu apa? Ayo, terus bangun 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 mesbah keluarga di keluarga kita masing-masing Kalau papa mama kalian belum ajakin mereka Ajakin kita Untuk kita berdoa sama-sama Ayo, kalian Ini tugas kalian untuk ajakin mereka Ayo, kita buka sama-sama di Alkitab kita ya Ambil Alkitabnya Kita buka di Yosua Si perjanjian lama Yosua Pasal 24 Ayat ke-15 Kita baca yang bagian paling akhir Ya, bagian paling akhir Mulai kata tetapi Sudah siap? Yosua 24 Ayat 15 Kita baca sama-sama ya Tetapi Aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah Kepada Tuhan Ya, adik-adik Ayo, ajak Semua orang yang ada di rumah kalian Ayo, bareng-bareng Papa mama, kita doa yuk Papa mama, ayo kita duduk sini Sama-sama kita mau menyembah Tuhan Bersama-sama sebagai sebuah keluarga Ya, jangan sampai apa Kalau kita cuman Aku cinta Tuhan Yesus Aku mau menyanyi buat dia menyembah Tapi sendirian Jangan sampai cuman sendirian Ajak juga keluarga kalian Supaya apa? Supaya benar-benar Tuhan itu Hadir dan nyata Di dalam keluarga kita Ya, suka cita Ada di keluarga kita Damai sejahtera Tuhan Itu selalu nyata Di dalam keluarga kita Yuk, mulai hari ini Adik-adik super trooper Jadi tugas kalian Untuk apa? Untuk mengajak mereka Papa mama, koko cece kalian Atau kakak kalian Atau adik kalian Atau ada emak, ada engkong Ada opa, ada oma Siapapun yang ada di dalam rumah kalian Ajak mereka Untuk terus Memuji Tuhan Menyembah Tuhan bersama-sama Menyenangkan hati Tuhan Yuk, sekarang Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri Yuk, bangkit berdiri Alkitabnya boleh kalian taruh Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya Kita mau katakan Thank you, Jesus ya Ya Thank you, Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise your name Adik-adik tau gak lagunya? Ayo, kita sekarang mau ulangi lagi Lagu ini kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi ya Ayo, adik-adik Thank you, Jesus Thank you, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Katakan thank you Thank you, Jesus 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 It's only by your grace That I could live today Forever I will praise your name Ayo kita berdoa sama-sama Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Tuhan sudah Berikan keluarga yang terbaik Untuk kami semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan juga hadir di dalam keluarga kami Terus Tuhan Berikan sukacita Berikan damai sejahtera Untuk keluarga kami Juga berkat-berkat Tuhan Dicurahkan atas keluarga kami ya Tuhan Tuhan Kami juga mau Jadi Adik-adik Jadi orang-orang Yang berdiri untuk keluarga kami Orang-orang yang akan Bawa keluarga kami Tuhan Untuk datang Memuji Dan menyembah engkau Tuhan Dalam mesbah keluarga Tuhan Yesus Tolong kami Berikan kami keberanian Untuk kami berbicara Untuk kami mengajak Papa mama kami Adik koko kami Tuhan Yesus Tolong kami Tuhan Pakai kami ya Tuhan Sebagai kepanjangan tanganmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terus Tuhan Berada di dalam Keluarga kami Menyertai kami semua Dan keluarga kami Ayo adik-adik sekarang Angkat kedua tanganmu Terimalah berkat Dari Allah Bapak Putra Dan dari Roh Kudus Yaitu di dalam Nama Tuhan Yesus Terima berkat Yang berlimpah Atas kehidupanmu Atas sekolahmu Atas juga keluarga Damai sejahtera Tuhan Nyata Dan hadir Di dalam Keluarga kalian Masing-masing Terimalah Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin God bless you Bye-bye Happy Valentine's Day Hari ini Kita akan sama-sama Membuat Aktiviti Yang berhubungan dengan Valentine Wow Seru ya Yuk Tapi sebelum itu Kita siapin Peralatannya Ini Alat-alat yang Kita perlukan Untuk membuat Aktiviti hari ini Oke Kalau sudah Kita ambil dulu Kertas Origami Yang berwarna Merah Lalu kita lipat Menjadi dua Kita mau gambar hati nih Ya Ini Caranya Kalau sudah seperti ini Terbuka Kita mulai gambar hati Bentuk pattern hati Ini Boleh buat agak besar Mau buat lebih besar lagi Juga boleh Kalau sudah Kita akan gunting Sesuai patternnya Menjadi bentuk hati Seperti Ini dia Sudah jadi Lalu Kita akan tuliskan Big message kita hari ini Masih ingat kan Iya Love God Ini ya Kak Monik sudah tuliskan disini Love God Lalu kita akan Gambar Senyum Smile Ya caranya Nih Bikin Matanya dulu Lalu buat Nih Tengkungan Boleh diwarna Ini ya Untuk bola matanya Lalu satunya juga Kalau sudah Kita beri Mulut Smile Ya Jadi Lalu kita mau buat apa Pangan dan Kakinya Caranya Ambil Kertas putih Biasa Kira-kira ini Satu setengah senti Panjangnya Dua puluh sentian lah ya Lalu kita lipat Ini jadi dua Jadi empat Jadi delapan Dilipat Dilipat lagi Kalau sudah Dibuka Ini kita perlu empat ya Nanti bikin empat Bikin sendiri Nih Kalau sudah dilipat-lipat Keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk Ya Nih Sudah jadi Siapin empat Untuk dua tangan Dan dua kaki Ya Jadi Seperti ini Dua kaki Dan Dua Tangan Ya Lalu kita akan tempelkan Disini Menggunakan Isolasi Mau pakai lem Atau double tape Juga bisa Nih Lalu Yang Sisi Sebelah Satunya ya Nih Kita kasih Isolasi Mau pakai lem Boleh Ya Apapun Yang bisa merekatkan Lalu di kakinya Yang panjang Ini untuk kakinya Kita juga tempel Ya Nih Nih Ditempel pelan-pelan Di bagian bawah Sisi Yang lain juga Sudah Bisa ya Oke Kalau sudah Kita akan Buat Jari-jarinya Dengan menggunakan Kertas origami Ya Ambil kertas origaminya Boleh warna apapun Disini Kak Monik Pakai warna biru Dan warna merah Kita buat hati kecil-kecil Caranya sama Dilipat Kertas origaminya Lalu Mulai digambar Bentuk Hati Ini ya Bikin yang banyak Juga boleh Lalu kita Potong Sesuai pattern Menjadi Ini Ya Kak Monik sudah siapin Warna merah Warna merah dan warna biru Lalu kita tempel Nih Gunakan Lem Nih Kita tempel Nih Merah Untuk tangannya Mau Mau warna apapun Boleh Ya Nggak harus seperti Kak Monik Nih Lalu warna biru Di paling bawah Oke Kita tempel Ini di bawah Wah Sudah jadi deh Hiasan kita Untuk Valentine's Hari ini Ini dia See you next week And God bless you Di hari kasih sayang ini Kita bisa menunjukkan kasih kita Kepada pribadi yang paling penting Dan paling berharga Di dalam hidup kita Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus Iya bener sekali Kak Kristina Kita Bisa menunjukkan kasih kita Kepada Tuhan Lewat Pujian Dan penyembahan Selain itu Kita juga Menunjukkan kasih kita Kepada Papa Dan Mama Dengan memberikan Kado yang spesial Untuk mereka Karena Papa dan Mama kita Telah membawa kita Semakin dekat kepada Tuhan Yesus Tapi nih Buat ada adik yang Nggak punya kado di rumah It's okay Kalian bisa memberikan Pelukan Dan ciuman Yang termanis Buat Papa Mama kalian Sambil katakan I love you Daddy I love you Mommy Me And my family We love God See you next week Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day annie